MEF etapa terakhir, yang berlangsung antara 2020-2024, ditandai dengan pengadaan besar-besaran sejumlah mesin perang oleh Jakarta. Dari segi kuantitas maupun nilai program, akuisisi 42 Rafale senilai 8,1 miliar USD merupakan kegiatan terbesar. Terdapat pula akuisisi sejumlah peralatan tempur yang lebih sedikit dari aspek jumlah namun dengan kualitas yang yahut, seperti pembelian dua kapal selam kelas Corpene Evolve dan dua kapal permukaan tahun di Rafale. Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa MEF 2020-2024 Zonder mengecewakan seperti MEF 2015-2019. Walaupun terdapat pula pengadaan sistem senjata buatan dalam negeri dalam jumlah yang kurang bagus. Dalam MEF fase terakhir, Kementerian Pertahanan hanya memborong tiga CN-235-220 dengan nilai total kurang dari 150 juta USD. Angka tersebut sudah mencakup pembelian suku cadang pesawat yang didorong oleh dua turboprop engine karya GE Aviation. Secara rinci, dua CN-235-220 dibeli untuk sayap udara tentara darat Indonesia lewat skema pinjaman luar negeri, sedangkan satu CN-235-220 bagi sayap udara tentara laut negeri ini melalui skema pinjaman dalam negeri. Tentu saja dengan hanya tiga CN-235-220 yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan, menjadi pertanyaan tentang keseriusan mendukung industri pertahanan domestik. Padahal kebutuhan bagi pesawat sayap tetap yang dikembangkan bersama KASA dan IPTN, pada akhir 1970-an tersebut dapat diciptakan khususnya untuk kebutuhan TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut.